Salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Nyoman Sri Darmayanti, seorang guru di SMP Negeri 2 Sidemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik pembelajaran IPA di sekolah saya untuk mengintegrasikan kemampuan literasi numerasi dan literasi sains berbantuan media digital yang saya beri nama Litnum Site. Ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu tentang alam atau cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Sehingga tujuan pembelajaran IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, melainkan untuk mengembangkan keterampilan. Sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mencapai pengetahuan itu. Dengan kata lain, hasil belajar IPA bukan hanya sebagai produk tetapi juga pengembangan proses. IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan potensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pada mata pelajaran IPA, peserta didik diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitarnya. Ibu dan bapak guru, materi pengukuran merupakan materi dasar yang diajarkan pada peserta didik di fase D kurikulum merdeka mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Karakteristik materi pengukuran ini melibatkan banyak penghitungan matematis dengan menggunakan simbol-simbol besaran dan satuannya. Kurangnya keterampilan literasi numerasi yang dimiliki oleh peserta didik di kelas saya tentunya sangat menyulitkan proses pemahaman kemampuan sains. Karena ilmu sains erat sekali hubungannya dengan simbol, angka, dan konsep yang abstrak. Selain itu, yang terjadi di kelas saya adalah kurangnya media atau sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar anak. Ini akan menurunkan minat anak didik untuk belajar IPA. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda, tantangan saya sebagai guru IPA adalah menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Bapak ibu, anak didik memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda untuk mempelajari IPA. Untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan literasi sains, perlu diupayakan menggunakan strategi diferensiasi dalam pembelajaran. Nah, hal pertama yang saya lakukan sebagai guru IPA adalah melakukan diagnosis di awal pembelajaran dengan menggunakan bantuan aplikasi Google Form. Ini bertujuan mengenali tipe belajar anak didik di fase D untuk materi pengukuran. Dari hasil asesmen yang saya berikan, ternyata anak didik saya memiliki gaya belajar yang beragam. Ada yang tipe auditory sebanyak 34%, tipe visual 15,1%, dan juga tipe kinesthetik 50,9%. Setelah menganalisis gaya belajar peserta didik dilihat dari minatnya dalam mempelajari materi pengukuran, saya mengambil keputusan untuk menyediakan alat-alat percobaan untuk memenuhi kebutuhan anak didik yang kinesthetik dan menyediakan media digital yang diberi nama Litnum Site bagi anak yang suka mempelajari materi pengukuran dengan cara membaca dan menonton video. Pembelajaran IPA yang saya lakukan mengikuti alur Merdeka, Mulai Diri, Eksplorasi Konsep, Demonstrasi Konteksual, dan Aksi Nyata. Pada tahap Mulai Diri, saya lakukan dengan memperkenalkan kepada peserta didik terkait dengan alat-alat pengukuran yang ditemui di sekitar peserta didik dengan menggunakan aplikasi WorldWall berupa game secara online. Pada game WorldWall ini, peserta didik diberikan gambar-gambar alat ukur yang nanti akan dijodohkan dengan besaran yang sesuai. Dengan games ini, peserta didik mulai melakukan eksplorasi terhadap alat ukur yang ada di sekitarnya. Pada tahap eksplorasi konsep, siswa diajak untuk menjelajahi media litnum site terkait materi pembelajaran. Ada video bagi yang gaya belajarnya audio-visual, ada bahan bacaan yang gaya belajarnya visual, dan ada juga jurnal praktikum yang memuat prosedur kegiatan pengukuran bagi yang gaya belajarnya kinestatik. Pada tahap demonstrasi kontekstual, siswa diajak menggunakan alat ukur. Siswa telah mampu menentukan nilai, besaran, dan satuan yang sesuai dengan alat ukurnya. Pada tahap ini, dilakukan diferensiasi proses. Memanfaatkan metode tutor sebaya. Murid menjelaskan kepada murid yang lain terkait cara mengukur benda, di mana karakter yang diharapkan adalah bernalar kritis, gotong-royong, dan mandiri. Ini merupakan bagian dari profil pelajar Pancasila. Sebagai akhir dari pembelajaran, dilakukan tahapan aksi nyata dengan mengedepankan diferensiasi produk dari serangkaian kegiatan eksplorasi konsep yang diperoleh peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan membuat produk berupa kegiatan mengukur benda. Yang ditemui di lingkungan sekitarnya, sesuai dengan minatnya dalam menggunakan alat ukur. Menggunakan alat ukur panjang seperti meteran, mengukur ranting kayu. Panjang dari ranting kayu tersebut adalah 52 cm. Papan menggunakan meteran. Hasil pengukuran papan adalah 51 cm. Proses evaluasi dilakukan dengan memberikan tes urayan. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan literasi numerasi anak didik dalam menggunakan simbol matematis dan menyelesaikan persoalan berkaitan dengan pengukuran. Kemampuan literasi sains diukur dengan penilaian diferensiasi produk dalam menyajikan eksperimen pengukuran di lingkungan sekitar rumah peserta didik. Proses integrasi literasi numerasi dan literasi sains dengan batuan litnum site berdiferensiasi yang sudah dilakukan ternyata efektif. Kegiatan pengukuran sains tanggal 25 September 2023. Pembelajarannya yang didapat. Saya dapat belajar sains dan dapat diukur suhu panas. Dua pengalaman selama pembelajaran. Saya terkena api saat memanaskan air. Tiga perasaan mengikuti pembelajaran. Senang karena dapat praktek sains. Empat perlahan hitam kedepannya. Saya kedepannya akan lebih hati-hati jika belajar sains. Saya senang belajar dengan pelajaran buksir di dalam layanti karena ada beberapa percobaan yang seru dan juga ada game di sini. Ibu dan Bapak Guru, pembelajaran berdiferensiasi sangat penting dilakukan karena mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Integrasi antara kemampuan literasi-numerasi dan literasi sains dapat ditingkatkan dengan menggunakan media litnum site berdiferensiasi. Demikianlah praktik baik pembelajaran IPA yang dapat saya bagikan. Semoga dapat memberikan inspirasi untuk mengembangkan potensi peserta didik. Salam dan bahagia!